samsudin saya hanya menjelaskan itunya aja peristiwanya saja jadi setelah pelantikan itu ada perjalanan waktu ada saudara-saudara kita yang menggugat para patan luhur dan hasil-hasilnya nah itu digugat masuknya itu tahun 2017 kalau tidak salah itu kemudian berjalan lama gugatan itu di pengadilan negeri NO di pengadilan tinggi NO dan di kasasi ditolak artinya bahwa putusan itu itu putusannya adalah 17-12 lah per datang tahun 2020 artinya dengan putusan itu sudah final bahwa para patan luhur 2016 plus hasil-hasilnya termasuk susunan pengurus yang ketuanya Mas Taufik kemudian ketua hariannya Mas Murjoko saya kebetulan juga diminta menjadi sekretaris sama Mas ketua umum itu sudah final sah karena sudah ada putusan yang inkrah itu jadi udah selesai kalau sekarang mungkit-mungkit itu lagi itu ya ya kita kepengen tersenyum-senyum saja terkait dengan pertanyaan yang tadi dilontarkan kepada kami di Birohukum Pengurus Besar Persaudaraan Seti Hati Terhati terkait dengan statement atau release dari pihak yang mengaku PSHT pimpinan dari Saudara Mas Murjoko perlu kami sampaikan bahwa tadi di awal sudah disinggung oleh Mas Purwanto bahwa dalam konteks ada pihak atau ada kepentingan yang merasa terganggu dengan hasil penetapan produk para patan luhur 2016 tadi sudah di awali di antar oleh Mas Purwanto bahwa gugatan tersebut dilayangkan oleh ketua cabang-ketua cabang kepada majelis luhur dan turut tergugat yaitu ketua umum Mas Taufik dan proses perkara tersebut diajukan di pengadilan negeri Madiyun sekira tahun 2017 dan proses itu memang terkait dengan keabsahan hasil para patan luhur 2016 karena memang permintaan atau petitum yang disampaikan oleh para penggugat salah satu poinnya adalah permintaannya untuk membatalkan anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2016 dan pengangkatan dokter insinyur Muhammad Taufik selaku ketua umum persaudaraan setia hati terhati periodisasi 2016 sampai dengan 2021 jadi menurut kami ada dua petitum atau dua permintaan dari para penggugat ini yang perlu kami jelaskan pada malam hari ini oleh para ketua cabang yang merasa terganggu kepentingannya karena dengan berbagai alasan yang disampaikan menjadi dasar dalam gugatan mereka ternyata dalam proses perjalanan di peradilan perdata ternyata sampai dengan tingkat kasasi bahwa gugatan tersebut permohonan kasasi yang diajukan oleh para penggugat itu ditolak sedangkan putusan di tingkat pertamanya adalah gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau dalam bahasa hukumnya NO artinya apa mas? dalam proses ini pengujian terhadap hasil para patan luhur di tahun 2016 ini sudah selesai untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan dan perlu kami sampaikan disini bahwa perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sehingga apabila masih ada alasan-alasan yang dianggap merugikan kepentingan dan sebagainya saya kira itu sudah tidak beralasan kembali untuk disampaikan kepada publik untuk saat ini itu yang pertama dan ini perlu kami tunjukkan disini saya tidak ingin kita berasumsi bahwa ada surat keterangan dari pengadilan Negeri Madiun yang menyatakan bahwa perkara terhadap pembatalan hasil produk para patan luhur 2016 ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap pada hari Selasa 12 Januari 2021 ini surat keterangan dari pengadilan Negeri Madiun kemudian ketika tadi Mas Ageng menanyakan kepada kami bahwa terkait dengan badan hukum ini bukan sekitar kepengurusan oleh karena itu perlu kami jelaskan juga kita tidak ingin beropini tidak ingin berasumsi agar masyarakat umumnya ini bisa melihat permasalahan ini secara utuh berdasarkan sumber-sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan justru kami menyampaikan gugatan badan hukum yang dilayangkan oleh pihak Mas Murjoko di tahun 2019 itu mendasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan pada rilis belakangan ini dari pihak mereka salah satunya bahwa Mas Tofik sudah diberhentikan sebagai ketua umum kan gitu ya kemudian Mas Murjoko diangkat menjadi ketua umum di tahun 2017 beserta Mas Tono Suharyanto selaku sekretaris umum di tahun 2017 kan seperti itu alasan-alasan yang disampaikan pada rilis di belakangan dari pihak Mas Murjoko ini perlu semua ketahui bahwa alasan-alasan inilah yang dijadikan dasar untuk membatalkan badan hukum yang sudah didaftarkan oleh Mas Tofik badan hukum persaudaraan setia hati terhati ini digugat oleh Mas Murjoko objeknya gugatan adalah SK pengesahan badan hukum yang diketuai oleh Mas Tofik badan hukum persaudaraan setia hati terhati dengan permintaannya atau petitum yang dimintakan kepada hakim untuk diputus yaitu untuk membatalkan surat keputusan SK Menkumham terkait dengan pengesahan pendirian badan hukum yang didaftarkan oleh Mas Tofik di tahun 2019 itu dasar alasan yang disampaikan itu tadi yang seperti yang di awal kami sampaikan bahwa Mas Tofik sudah diberhentikan ada pengangkatan ketua umum baru di tahun 2017 fakta-fakta argumentasi itu itulah yang menjadi dasar gugatan mereka di perkara 217 garing G garing 2019 garing PT UN strip JKT oleh karena itu perlu kami sampaikan disini supaya menjadi jelas mari kita cek bersama-sama di putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan nomor 217 garing G garing 2019 garing PT UN strip JKT tanggal 28 Februari 2020 ya bahwasannya pertimbangan hakim di dalam memutus perkara itu ada perubahan pengurus di tahun 2017 ini pertimbangan hakim dalam putusan di perkara 217 jadi alasan-alasan tadi yang disampaikan oleh pihak Mas Murjoko ya kemudian menjadi pertimbangan di dalam putusan di dalam perkara 217 sehingga gugatan yang diajukan oleh pihak Mas Murjoko dikabulkan bukan bukan begitu proses ini Mas kalau tadi dikaitkan apakah badan hukum ini adalah sengketa kepengurusan kita harus cek di dalam putusan ini kita sekali lagi tidak ingin beropini sekali lagi kita tidak ingin berasumsi karena ini sudah melalui proses di dalam suatu pemeriksaan di pengadilan yang sudah diperiksa dan sudah diputus sehingga kami perlu sampaikan di sini yang menjadi dasar dalam hakim itu memutuskan ini adalah di dalam halaman 116 dan halaman 117 di dalam putusannya perkara nomor 217 saya bacakan hakim PT UN Jakarta majelis hakim yang memeriksa perkara pertimbangan hukumnya adalah mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 rumusan kamartun huruf D dalam kurung pengujian harus dipertimbangkan itikat baik riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan suatu badan untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan atau organ di dalam badan hukum tersebut inilah yang menjadi dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara tersebut sehingga karena pertimbangannya bahwa ada perubahan kepengurusan di tahun 2017 2017 dan menggunakan dasar daripada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 bahwa dalam pengujian keputusan Tun harus diuji untuk dilihat dipertimbangkan terkait dengan riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan sehingga inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan gugatan dari Mas Murjoko tingkat tingkat pertama kemudian dari pihak tergugat dalam hal ini kementerian hukum dan asing manusia karena yang mengeluarkan produk keputusan eskamen kumham ini adalah Menteri Hukum melalui kuasanya dan Mas Taufik melalui kuasanya mengajukan permohonan banding untuk menguji kembali terkait dengan putusan di tingkat pertama kemudian saya bacakan dalam perkara banding tersebut diregister dengan perkara nomor 155 garing B garing 2020 garing PT titik tun titik ckt dan ini sudah diputus melalui putusan nomor 155 tersebut tanggal 12 Juni 2020 di dalam halaman 14 dari 17 halaman pada putusan banding tersebut di dalam pertimbangan hakimnya bahwa terjadi perubahan susunan pengurus pusat periode 2017 2021 mengangkat DRS Airbur Joko sebagai ketua umum dan Tono Suharyanto sebagai sekretaris umum amarnya adalah menguatkan putusan nomor perkara putusan nomor 217 garing G garing PT UN strip ckt artinya di tingkat banding pun majelis hakim di tingkat banding menguatkan putusan di tingkat pertama dengan pertimbangan yang sama bahwa ada perubahan keadaan hukum di tahun 2017 kami lanjutkan kemudian kemudian di tingkat kasasi karena ini bertentangan dengan tadi yang di awal kami sampaikan bahwa di putusan perdata yang sudah inkrah di tahun 2020 yang sudah diputus pada tahun 2020 dalam perkara perdata tadi yang disebutkan dalam putusan nomor 1712 garing PDT garing 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap inilah yang menjadi dasar pada saat hakim dalam memutus di dalam pertimbangan kasasi jadi di dalam majelis hakim kasasi mas di dalam perkara nomor 29 jadi Mas Taufik dan Menkumham sama-sama mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan sebelumnya pertimbangan hakim pada tingkat yudah yuris di Mahkamah Agung ternyata ada dissenting opinion yang dituangkan di dalam putusan nomor 29 KA Garing Tun Garing 2021 diputus tanggal 2 Februari 2021 saya baca ya pertimbangan hakimnya ya bahwa pertimbangan hakim ada perubahan keadaan hukum berupa perubahan susunan kepengurusan perkumpulan persaudaraan setiap di terhati dan yang dissenting opinion dari Majelis Hakim yang dissenting opinion menyatakan bahwa dalam pertimbangannya bahwa pada hakikatnya substansi sengketa adalah mengenai keabsahan perubahan susunan pengurus pusat periode 2017 2021 berada dalam ranah hukum privat hukum privat ini hukum perdata yang tadi sampaikan dan berdasarkan putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh karena itu peradilan tata usaha negara harus mendukung pelaksanaan putusan peradilan saya ulangi maaf peradilan tata usaha negara harus mendukung pelaksanaan putusan peradilan perdata tersebut dan menyatakan gugatan ditolak ini tertuang di dalam halaman 5 dan halaman 6 dari 8 halaman di dalam putusan nomor 29 k garing tun garing 2021 kemudian amar dari majelis yudek yuris ini di tingkat kasasi gugatan ditolak tolak tolak kasasi tolak kasasi mohon maaf tolak kasasi kemudian itulah yang menjadikan dasar bagi mas tofik bahwa ada putusan perdata karena hakim di tingkat mahkamah agung di dalam dissenting opinionnya memberikan suatu pendapat bahwa ini permasalahannya intinya adalah terkait dengan perubahan kepengurusan di tahun 2017 dan itu sudah diselesaikan diputus melalui peradilan perdata dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga itulah yang menjadi alasan bagi pihak dari mas tofik untuk mengajukan permohonan peninjuan kembali terhadap putusan perkara nomor 217 ini mas perkara badan hukum ini di dalam proses permohonan peninjuan kembali ini juga perlu disampaikan ada bukti-bukti baru memang yang belum disampaikan dan ini bersifat menentukan sehingga pada saat itu ada bukti-bukti baru yang disampaikan kepada melalui memori di dalam permohonan peninjuan kembali yang salah satunya yang salah satunya yaitu terkait dengan putusan perdata ini telah berkekuatan hukum tetap dan berikutnya yaitu poinnya adalah bahwa dokter Andes Ermur Joko telah diberhentikan selaku ketua harian pengurus pusat tertanggal 23 November 2017 oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate SK dari Majelis Luhur ini kami sampaikan untuk menjadi salah satu di dalam novum yang kami sampaikan bahwa tidak ada yang namanya perubahan keadaan pengurus di tahun 2017 seperti tadi secara fakta dan peristiwa sudah disampaikan di awal oleh Mas Purwanto dan sudah diputuskan melalui putusan peradilan perdata sehingga kami menganggap bahwa ada kekilafan hakim dalam memutus perkara nomor 217 ini Alhamdulillah seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa permohonan peninjuan kembali yang dilakukan oleh Mas Novik selaku ketua umum di Persaudaraan Setia Hati Terate membuahkan hasil yaitu dengan dikabulkannya permohonan peninjuan kembali diadili kembali dan ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya jadi permintaan tadi yang di awal permintaan bahwa gugatan ini di dalam perkara 217 adalah membatalkan SK pendirian badan hukum yang diketuai oleh Mas Taufik dan putusan peninjuan kembali dalam perkara nomor 68 yang telah kami sampaikan bahwa telah dikabulkan peninjuan kembalinya oleh Mahkamah Agung diadili kembali dan ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya maka surat keputusan Menkumham tentang pendirian badan hukum persaudaraan Setiati Trate yang diketuai oleh Mas Taufik ini tetap berlaku dan mengikat karena dikabulkannya dan diadili kembali pokok perkaranya artinya gugatan itu pokok perkaranya diadili kembali diadili kembali pokok perkaranya oleh Hakim di tingkat PK dari keputusan awal dari yang tingkat pertama tadi yang tadi juga disampaikan ya kan ini diadili kembali ya kemudian ditolak gugatan penggugat untuk seluruhnya sehingga ini menjadi terang-beneran bahwa putusan perdata sejalan dengan putusan tata usaha negara dan keduanya ini sama-sama telah berkekuatan hukum tetap jadi saya kembalikan tadi pertanyaan di awal ketika mas apakah perkara badan hukum ini terkait dengan sengketa kepengurusan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan mulai tingkat pertama sampai dengan putusan di tingkat PK peninjuan kembali yang diputus dengan putusan PK nomor 68 sudah barang tentu bahwa perkara tersebut sengketa perubahan keadaan hukum di tahun 2017 tidak terbukti dan itu ditolak oleh mahkamah agung saya kira itu sudah cukup sangat jelas Mas Agung oke Mas Bili berarti artinya dapat disimpulkan secara awam bahwa pihak yang tadi dianggap tidak ada kaitannya dengan sengketa kepengurusan justru malah kebalikannya orang kegugatan itu malah menggunakan dasar kepengurusan untuk penggugatan ya inilah yang menurut demat kami pihak yang mengaku sebagai PSHT ini dengan membuat rilis pers terkait dengan alasan-alasan yang sudah diajukan dalam bukatan yang sudah diperiksa kemudian diadili dan sudah diputus saya kira ini menjadi sebuah hal yang tidak relevan kembali untuk diungkap kembali gitu ini bagian daripada seharusnya kami khususnya sebagai warga negara dan apalagi seorang advokat sebagai kuasa hukum ini saya sangat menyayangkan ini untuk disampaikan suka tidak suka ketika putusan pengadilan itu sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap ya harus dihargai dihormati dan harus dilaksanakan mas res judicata pro veritate habitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati